Pertempuran antara militer Israel dengan kelompok Hamas-Palestina di Gaza semakin memanas. Pertempuran tersebut juga telah mendapatkan kecaman dari masyarakat internasional dan berbagai negara juga mendesak agar ketegangan itu segera diakhiri. Namun, seakan tidak peduli dengan desakan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru memastikan untuk tetap melanjukan serangan. Pernyataan ini dilontarkan Benjamin Netanyahu pada Sabtu 15 Mei 2021 malam. dengan berjanji untuk tetap melanjutkan serangan. Dilansir Tribunews.com, ia mengatakan serangan di jalur Gaza akan terus dilakukan militer Israel selama waktu yang diperlukan. Netanyahu juga menegaskan segala kemungkinan telah dilakukan untuk membatasi korban sipil. Menurutnya, kelompok Hamas yang menyerang mereka harus menanggung akibat atas konfrontasi ini. Untuk diketahui, serangan masih terus dikenjarkan oleh tentara Israel hingga Minggu 16 Mei 2021. Akibat serangan tersebut, korban tewas di Gaza melonjak menjadi 181 jiwa, termasuk 52 di antaranya adalah anak-anak dan 31 wanita. Selain korban tewas, dilaporkan pula jumlah korban luka-luka kini mencapai 1.225 orang, akumulasi akibat pertempuran di jalur Gaza yang meletus sejak Senin lalu. Israel pun juga melaporkan 10 orang tewas di pihaknya, termasuk 2 anak-anak. Pada Sabtu 15 Mei 2021, serangan udara Israel di Gaza menewaskan 8 pemuda yang berkumpul untuk merayakan Idul Fitri bersama ibu mereka. Kendati demikian, baik Israel maupun Hamas bersikeras akan melanjutkan serangan mereka sehari setelah Israel menghancurkan gedung 12 lantai di kota Gaza. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!